Secara fisik, blacktruth betina dan jantan tidak bisa kita bedakan Hanya sekilas itu tidak bisa Yang membedakan blacktruth jantan dan betina Ada pada suara dia saat dia ngerol Burung blacktruth betina cenderung hanya cuit-cuit Dan tidak bunyi roll dan bunyi panjang Sedangkan untuk blacktruth yang jantan dia relatif bunyi dan kacor ya teman-teman Dan ditandai dengan buka sayap Nah ini sudah dipastikan blacktruth itu blacktruth jantan Biasanya usia 3 bulan blacktruth jantan akan sudah memulai untuk belajar buka sayap Kami penangkar blacktruth ada di wilayah Cikarang, Bekasi Untuk saat ini sedang memiliki 2 pasang blacktruth Dan ini sudah mulai menyusun sarang Untuk kedua pasangan blacktruth itu teman-teman Akan tetapi kita butuh waktu dan butuh proses Serta butuh kesabaran yang ekstra Karena ini baru pertama kalinya saya belajar blacktruth Breeding blacktruth tidak semudah itu teman-teman Sudah nyusun sarang, sudah rapi, diacak-acak lagi Nyusun sarang lagi, rapi, diacak-acak lagi Ya itulah Seninya dalam kita Breeding blacktruth Karena saya belum menemukan ya Relatif atau formula yang cocok Mungkin dia kurang nyaman kah? Atau mungkin kurang ekstra fooding kah? Atau apa? Nah ini yang lagi saya pelajari Terima kasih sudah hadir di channel Dr. IT Bertfarm Salam konservasi Buat sahabat Gicomania semuanya Salam sukses Semangat